kalau mendorak saya sih tidak serta-merta karena apa karena karena kita lihat di sini apa namanya di chart ini mengenai likuiditas jadi di sini adalah chart sebelah kiri ini adalah reverse repo dari Amerika Federal Reserve apa itu reverse repo artinya reverse repo itu bank sentral obligasi bank sentral itu dia jual ke pasar dibeli oleh perbankan atau oleh apa fund manager money market fund manager kemudian apa namanya dengan perjanjian dia akan beli balik lagi ya Nah tindakan dia melakukan reverse repo itu menarik likuiditas dari pasar BI juga melakukan hal yang sama ya reverse repo itu menarik likuiditas artinya apa pada saat apa namanya pemerintah atau sorry Federal Reserve Amerika itu membeli obligasi dari pasar pada pada saat yang sama juga obligasi yang dia beli itu dia balikin ke pasar karena dia melihat likuiditas pasar terlalu banyak ya serap lagi jadi sebenarnya eh likuiditas di perbankan walaupun over liquid tapi sebagian besar itu balik balik apa namanya kembali ke Federal Reserve oke jadi kalau kita lihat naik sangat signifikan ya dari reponya agreementnya dari sekitar dua dua ratus bilion dollar menjadi sekitar seribu lima ratus bilion dollar berarti ada seribu tiga ratus bilion dollar artinya uang yang ditarik jadi dia keluarin tapi tarik kembali nah apabila dia sudah tidak menambah membeli obligasi tapi reverse repo nya dikurangkan tetap aja likuiditas di pasar itu akan tambah ya jadi eh boleh dikatakan bahwa sebenarnya setelah tapering selesai dan tidak ada penambahan pembelian obligasi pemerintah likuiditas di sektor perbankan Amerika itu masih tetap berlimpah karena ada potensi untuk reverse repo nya jatuh tempo dan apa namanya pemerintah harus menggelontorkan likuiditas ke pasar dan jumlahnya itu sangat sangat signifikan kalau kita lihat dari reverse repo nya itu sekitar seribu tiga ratus bilion dollar Amerika ya Nah bagaimana dengan Indonesia Indonesia juga sama Indonesia itu apa namanya BI beli obligasi dari Menteri Keuangan Kementerian Keuangan dan dia beli tapi pada saat yang sama dia tarik lagi likuiditas itu dengan dia menambah reverse repo yang warna biru cat warna biru sebelah kanan dan juga perbankan yang kelebihan likuiditas itu dia taruh lagi di Bank Indonesia dalam bentuk term deposit jadi apa namanya uang sudah dikeluarkan dan balik lagi nah poin yang saya mau katakan bahwa tidak serta-merta setelah tahun 2022 berarti kondisi likuiditas perbankan Amerika maupun juga Indonesia itu langsung menjadi kering dan menjadi bermasalah karena sebenarnya sebenarnya likuiditas yang ada di central bank itu sudah sangat-sangat berlebih ya jadi walaupun TPN masih tetap berlebih karena ini ada ada potensi 1,3 1.300 bilion dollar Amerika itu akan menjadi uang begitu pulang Indonesia masih ada potensi oke dan lebih jauh lagi ya pengharunya ke apa namanya ke Indonesia kalau kita lihat ya setelah tapering selesai apakah Indonesia menjadi apa namanya Amerika Amerika tetap global tetap over liquid tapi bagaimana dengan Indonesianya sendiri nah ini saya sudah katakan bahwa Indonesia juga nasibnya sama yaitu ada kelebihan likuiditas yang diserap BI tetapi di samping kalau kita lihat angka ini ya mungkin ada sekitar 300 atau 400 triliun rupiah yang diserap kembali oleh BI tapi di samping itu di samping uang yang diserap dalam bentuk terms deposit maupun reverse repo ada uang yang lain yang sebenarnya ada potensi untuk membanjiri likuiditas kita yaitu kalau kita lihat dari sisi BI itu ada kita tahu BI membeli obligasi pemerintah dia beli tentunya kalau dia belikan berarti dia menggelontorkan uang dia dapat obligasi menggelontorkan uang ke sistem dan dia beli dari pemerintah dia kasih uang ke pemerintah tetapi dari uang yang dari pembelian obligasi pemerintah yang dia sudah lakukan tidak semua sudah ditarik oleh pemerintah pemerintah pusat dalam hal ini ini terlihat dari ternyata dia sudah kurang lebih menambah ini menunjukkan tagihan kepada pemerintah pusat ini adalah meningkat karena dia membeli obligasi kalau dia beli obligasi kan berarti tagihan kepada pemerintah pusat karena pemerintah pusat itu harus membayar kembali kan lalu ini adalah kewajiban kepada pemerintah pusat artinya pemerintah pusat punya deposit ke dia ternyata dari disini kita melihat ada perbedaan sekitar 300 sekitar 300 triliun rupiah dia membeli sekitar 600 atau sampai saat ini sekitar 700 masih ada 300 yang belum di disperse oleh pemerintah satu saat dia akan disperse nah begitu dia disperse dia tarik keluar dari Bank Indonesia itu akan menambah likiditas on top of that likiditas kita kalau kita melihat surat keputusan bersama antara BI dan pemerintah dimana dalam surat keputusan bersama ini ada yang katanya yang kita sebut dengan terms burden sharing artinya saling membagi beban antara pemerintah dan bank sentral atau BI dan disetujui bahwa BI itu untuk beli surat berharga pemerintah dalam surat keputusan bersama pertama sebesar 176 triliun kedua 397 triliun ini dilakukan di tahun 2020 lalu barusan lalu barusan beberapa minggu yang lalu ada surat keputusan pertama ketiga yaitu untuk tahun 2021 masih akan beli lagi 215 dan untuk tahun 2021 dan 224 tahun 2022 ini kalau pembelian seperti ini dengan sendirinya akan menciptakan uang beredar akan menambah likuditas nah kalau kita lihat saat ini realisasinya yang tahun lalu sudah dilakukan realisasi sesuai dengan target tahun ini ada 127 nah kalau kita jumlahkan keseluruhannya berarti dia akan beli sekitar seribu triliun dan itu masih akan ada tambahan sekitar tiga ratus triliun lagi akan dibeli berarti akan ada tambahan apa namanya uang yang dikelontorkan tiga ratus ribu tiga ratus triliun tiga ratus triliun tiga ratus triliun rupiah ya akan dilontorkan jadi all in all kita melihat likuditas Indonesia di tahun 2022 masih melimpah ya padahal kita tahu bahwa orang mengatakan bahwa tepering itu bermasalah dan kenaikan suku bunga itu akan bermasalah kepada capital market apa namanya mekanisme transisinya melalui likuditas yang berkurang dan apa namanya suku bunga yang mengalami peningkatan nah kalau likuditas masih seperti ini ya kita melihat bahwa sangat sulit untuk suku bunga juga untuk segera mengalami peningkatan untuk tahun ini bahkan di tahun depan suku bunga pada umumnya karena likuditas di perbankan itu masih sangat liquid sampai akhir tahun 2022 nah kurang lebih jadi seperti itu ya mungkin pertanyaannya pengaruh ke IHSG nya seperti apa nah pengaruh ke IHSG nya ya kita tahu bahwa kalau suku bunganya itu rendah lalu apa namanya likuditasnya itu berlimpah nah akan terjadi perpindahan aset kelas ya dari time deposit ya itu akan berpindah ke macam-macam aset kelas finansial yang lain termasuk ke saham dan saham itu menjadi atraktif apalagi kalau kita lihat ya kita berharap pandemi itu akan selesai tahun ini kita mulai melihat perbaikan di dalam ekonomi Indonesia nah kurang lebih seperti itu apa namanya pandangan kami mengenai pengaruh Evergrande dan tapering terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan kita lanjut dengan tanya-jawab saya perserahkan Bu Vivi atau Pak Andre oke terima kasih Pak Winston mungkin boleh stop share dulu ya Pak ya oke Pak mungkin kalau boleh saya simpulkan ya Pak jadi pengaruh Evergrande itu mungkin ada pengaruh bagus buat kita juga ya karena China bukan jadi favorit lagi tapi mungkin dia uang besarnya bisa ngelirik emerging market yang lain ya Pak dan terus mungkin Evergrande itu salah satu usaha ngeran supaya gak jadi bubble gitu ya Pak ya nah terus saya mau tanya Pak kan katanya sebagian ke India kalau karakter Indonesia sama ke India karakter pasarnya mirip gak Pak terus sektor di India itu yang menarik buat uang-uang gede itu sektor apa Pak oke sebenarnya India apa namanya aliran dana ke India terutama di equity ya karena pertama-tama sejak beberapa tahun terakhir atau satu dua tahun terakhir ini investor dunia terutama untuk Amerika ya mereka melihat oke China itu ekonominya itu maju dan kekuatannya itu adalah demografinya penduduknya banyak satu setengah triliun nah kalau mau lihat pembanding negara yang satu setengah triliun umatnya ya itu India juga ya di samping itu India itu punya sektor teknologi yang oke ya kita tahu programmer India itu canggih-canggih dan mereka punya tech sektor juga jalan ya jadi apa namanya itu menarik untuk melakukan investasi sana nah tambahan pula ya kalau lihat dari sisi geopolitis ya Amerika itu melihat China itu sebagai saingannya di masa yang akan datang akan menjadi super power nah untuk mengeram super power ini dia harus perlu satu aliansi yang kuat juga nah dia melihat aliansi yang kuat itu yaitu India ya penduduknya sama banyak ya teknologinya ya saat ini kalah tapi ya India ya dia bisa bikin jet tempur sendiri ya industrinya juga jalan ya jadi oke dilihat ya ini adalah satu negara yang bisa menjadi penyeimbang secara geopolitis sehingga apa namanya Amerika maupun juga negara Eropa itu cukup favor untuk mau masuk ke India sebagai penyeimbang daripada India yang akan menjadi super power 20 atau 30 tahun yang akan datang nah kesana dia nah Indonesia problemnya adalah kita sektor teknologinya nggak ada ya barusan lah apa namanya ada ada buk digital ya bukan teknologi ya teknologi dan digital ya Bukalapak lah itu barusan ya tetap lalu ada ya Bang Arto dan digital bank tetapi digital bank yang ada kan sekarang itu baru mau jadi tapi sebenarnya ya apa namanya platformnya juga ada yang belum ada ya baru rencana ya jadi belum belum satu proposal yang solid ya ya jadi Indonesia belum ada sehingga selama ini ini begitu ada dana yang akan masuk ke emerging market either dia masuk ke China atau dia masuk ke India yang ada sektor teknologi atau India yang dilihat bahwa secara demografi dia itu sanggup bersaing dengan China di masa yang akan datang Indonesia dan ASEAN itu cukup ditinggalkan kalau kita lihat pergerakan harga saham dari tahun 2018 ya ASEAN Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina itu underperform dan terjadi capital outflow dibandingkan dengan emerging market yang lain dalam hal ini China dan India ya oke thank you Pak Andre ada yang mau ditanyain? oke Pak ya ini senang banget nih belajar nih Pak Winston senang banget Pak saya dapat banyak insight juga izin saya mau bertanya beberapa hal Pak ya nah Pak terkait dengan ini ya apa namanya tuh kita bicara tadi kan bahwa China sendiri bagus ya sebenernya kan dengan kasus Evergrande ini justru mencegah bubble nah kalau kita bicara tentang Amerika nih Pak hutangnya yang sudah sangat besar juga ya racanya kan juga sangat ini ya nah itu Pak ada pandangan gak dari Pak Winston sendiri Pak? seperti gimana? ya hutang Amerika itu sangat besar ya nah ya itu menjadi satu risiko dan semua orang sudah membicarakan tapi saya coba melihat dari beberapa perspektif mengenai hutang itu sendiri pertama-tama US dollar hutang Amerika ya US dollar sebagai reserve currency artinya walaupun hutang Amerika tambah besar seberapa besar dia mencetak uang itu dia tetap reserve currency artinya dipakai oleh semua orang ya jadi kalau permasalahannya ya permasalahan menjadi permasalahan dunia bukan cuma permasalahan Amerika saja karena ya dia bisa masih diterima di seluruh dunia ya dibayar pakai US dollar semua orang mau di seluruh dunia yang menanggung siapa? yang menanggung adalah seluruh dunia ya price-nya apa? apa namanya kalau dia cetak uang terlalu banyak ya price-nya ya apa namanya bisa di inflasi kalau di inflasi secara dunia nah siapa yang menanggung inflasi? ya rame-rame yang inflasi menanggung kalau inflasi bisa naik secara dunia ya jadi apa namanya dia mencetak uang terlalu besar mencetak hutang terlalu besar ya ya apa namanya yang menanggung itu rame-rame jadi buat Amerika sendiri ya diuntungkan karena dia super power tidak tetap masalah tapi tidak sebesar yang seharusnya dia tanggung poin yang kedua adalah kalau orang berbicara mengenai hutang ya tetapi orang lupa wah hutang kan kalau dunia itu hanya dua orang satu yang berhutang yang satu memberi hutang ya kan gak mungkin kita hutang lalu cuma satu orang kan ya pasti ada yang kelebihan dana kan oke nah sekarang dibicarakan tentang hutang yang membesar tapi pemberi hutang juga berarti kan besar juga ya ya nah sekarang apa namanya orang takut hutangnya terlalu besar tetapi yang memberi hutang juga tambah banyak ya ya jadi kalau melihat dari perspektif seperti ini berarti sebenarnya ya asetnya yang tambah besar aset dunia yang tambah besar tapi aset dunia sebenarnya bukan tambah besar tetapi sebenarnya value nya yang tambah besar asetnya boleh tetap tanah satu meter tapi harga tanah satu meter itu tadinya 10 juta menjadi 100 juta kan value nya meningkat nah kenapa value nya meningkat ya karena apa namanya karena uangnya tambah banyak ya kenapa uang tambah banyak ya karena dicetak terus kenapa dia dicetak uang terus menerus karena pemerintah mau membel out ekonomi membel out orang yang berhutang dicetak terus ya jadi apa namanya resiko tadinya di company di tahun 2010 dibel out oleh pemerintah dengan mencetak uang kan Amerika ya jadi pemerintah yang tanggung mengeluarkan surat utang negara di Amerika dan juga di seluruh dunia nah sekarang yang kenaikan hutang terbesar itu ada di pemerintah ada di pemerintah ya ambil ahli tetapi pemerintah itu berbeda dengan swasta pemerintah itu punya kemampuan untuk menarik pajak dibalikin lagi dia tarik pajak juga untuk membayar hutang ya jadi yang terjadi ya ya circle seperti itu nah sekarang kondisinya itu pajaknya apa mau ditambah nah dua hal pajak mau ditambah atau diubah dalam ini jadi akhirnya kalau kita melihat ya yang yang terjadi mungkin sedikit agak sedikit filosofis ya tapi yang terjadi di masa yang akan datang adalah uang tambah banyak ya hutang tambah banyak aset tambah banyak ya apa namanya tapi terus menerus itu terjadi yang terjadi yang berbeda adalah sebenarnya menguntungkan siapa uangnya akan lari kemana ya uangnya apakah akan lari kepada aset yang meningkat tinggi lebih tinggi lagi nah siapa pemilik aset apakah tanah atau aset finansial atau masuk ke aset kripto nah ini yang terjadi hanya perpindahan siapa yang akhirnya yang mendapatkan aset lebih banyak jadi kalau menurut saya hutang terlalu banyak ya ya menjadi problem tetapi ya dicetak aja uang terus menerus yang jadi masalah adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak dirugikan di masa yang akan datang oke mau tanya lagi juga pak terkait dengan kebijakan infrastruktur bil itu ya pak yang oleh infrastruktur bil pak yang Joe Biden ya terus termasuk juga sama teks pak kenaikan teks sendiri itu di Amerika kan di tahun depan ya rencananya itu pak dari itu pendapat bapak terkait dengan komoditas supercycle dan ada bilang bahwa infrastruktur supercycle itu gimana tuh pak pendapatnya mungkin Pak Winston oke apa namanya tentunya sebenarnya kalau kita lihat ya infrastruktur kalau dia push infrastruktur itu kan berarti dia push investment dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih tinggi lagi dengan adanya investasi apa namanya quote on quote itu satu hal yang positif ya tetapi sekarang yang disebut infrastruktur spending nya itu yang sekarang dipermasalahkan itu yang apa namanya mau lari kemana infrastruktur spending itu ya dan apa namanya kalau demokrat kan akhirnya larinya ke itu hal-hal yang mengarah kepada environment ya ke green ya sedangkan ke republik mungkin infrastrukturnya lebih ke pembangunan hard infrastructure yang ada ya dan apa namanya eh eh kalau saya lihat lihat ya eh kalau eh green pembangunannya itu lebih banyak ke green infrastructure ya itu eh payback nya itu akan menjadi jauh lebih kecil ya walaupun mungkin eh kalau dilihat social cost nya itu eh apa namanya justified tetapi kalau investment return itu tidak justified untuk green apalagi apa namanya sudah banyak pihak-pihak termasuk dari world bank sendiri world bank apa MF kemarin sudah ada satu statement ya hati-hati loh untuk green investment ya mereka sudah terlalu overpriced ya dananya itu jangan lari kesana aja jadi apakah menjadi investment supercycle tergantung dia invest kemana ya ya istilahnya misalnya apa namanya kalau kita ngomong green yang paling gampang juga mungkinnya misalnya beras beras organik sama beras non-organik rasanya sih lebih-lebih enak mungkin yang non-organik ya tapi lebih mahal beras organik karena nggak pakai pupuk lah nggak nggak pakai fertilizer pupuknya juga pupuk yang green ya ya apa namanya jadi menambah menurut saya sih emblemnya ya karena dia green itu seakan-akan menambah value added tapi sebenarnya tidak menambah value added ya mungkin banyak yang nggak setuju ya cara pandang saya ya tapi itu yang terjadi dengan green infrastructure area kemana dan kemudian poin yang kedua mengenai text collection ya apa namanya ya ini dalam sehubungan bahkan bukan hanya perubahan di dalam text collection di Amerika kalau kita dengar statement dari Janet Jalen dia sedang menggalang apa namanya merekomendasikan dunia itu untuk mulai menaikkan teks secara bersamaan karena kalau Amerika itu corporate text nya itu dia turunkan sedangkan negara lain itu tidak menurunkan corporate text nya yang terjadilah industri keluar dari Amerika kan pindah ke perusahaan nya akan pindah ke tempat yang lain sedangkan seperti Indonesia kan terus menerus mau turunkan text nya ya biar aktivitas ekonominya bisa bertambah perusahaannya tambah banyak ya nah dia lagi mau melihat ke sana concern nya sebenarnya satu yaitu mereka melihat hutang terlalu banyak membayar hutangnya itu harus melalui text collection tapi Amerika tidak bisa menaikkan text collection nya sendiri negara yang lain juga pada saat yang sama menurunkan text collection nah dia lagi coba galang ya pasti semua akan yes 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 tapi kenyataannya juga semua mau industri nya bertumbuh ya jadi ini saya pikir yang akan keluar ya jadi kalau mau dilihat apa namanya apakah ini akan sifatnya akan memberikan kontraksi kepada ekonomi ya kita harus lihat dulu akhirnya build nya itu sektor mana yang dimajukan dan juga untuk text collection nya itu seberapa besar yang bisa kontrak ekonomi ya saya sendiri belum ada pandangan untuk apakah itu akan memberikan kontraksi besar atau tidak oke nah mengingat sekarang dengan valuasi di sana sendiri Pak di Amerika sendiri kan sudah cukup over value ya Pak sebutnya ya Pak nah itu nah itu kira-kira apakah ini menjadi pemicu juga salah satu mungkin terjadi crash atau seperti apa enggak ya Pak kalau pada pandangan Pak Winston sendiri kayaknya gimana ya Pak ini kalau mau katakan Amerika over value saya rasa sih mungkin tidak mungkin tidak kenapa kalau kita perhatikan di dalam 5 tahun yang lalu 5 tahun terakhir saham Amerika yang naik itu sebenarnya itu saham-saham yang ada yang istilahnya FENG ya Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix yang high tech ya Apple saham-saham perusahaan besar di sektor teknologi dan dari top 10 saham terbesar market cap di Amerika hanya 2 yang tidak teknologi ya kemarin Accent saya lupa lagi ya hanya 2 dari top 10 semua saham teknologi yang sangat besar market capnya dan saham yang tech itu sudah market capnya sekitar 25% dari pasar dan mereka itu yang harganya itu naik sangat tinggi sedangkan yang istilahnya saham perusahaan biasa itu relatif kalau kita lihat tidak bertumbuh atau bertumbuh ya secara moderate jadi jadi apa namanya yang sektor yang sebut old economy mereka juga ya ya sana-sana valulasinya apa namanya masih sangat murah ya misalnya kita ambil contoh perusahaan Amerika perbankan terbesar JP Morgan ya dia termasuk top 10 ya JP Morgan dia tumbuh tahun lalu kalau nggak salah 30% dia punya P.E. ratio nya berapa? nggak 10 kali P.E. ratio nya cuma 8 kali 7-8 kali yang sangat murah untuk perusahaan yang growthnya apa namanya 30% dengan market cap yang sangat besar dan bagaimana dan perusahaan naskara yang teknologi seperti Apple seperti Amazon ya Netflix apakah mereka kemahalan? nah kalau kita melihat pertumbuhan mereka selama 5 tahun terakhir pertumbuhan mereka itu bukan tumbuh 10% bukan tumbuh 20% di atas 30% pertumbuhannya per tahun mereka growthnya sangat tinggi dan kalau Apple kalau in terms of P.E. ratio saat ini P.E. ratio nya sekitar 28 kali ya Amazon ya itu ya sekitar 40-50 kali tinggi tetapi kalau perusahaan growthnya di atas 30% wajar ya kita Unilever aja kita kemarin-kemarin P.E. 40 P.E. 40 dengan growthnya apa namanya ini hampir tidak ada growth 4 tahun terakhir 3 tahun terakhir tidak ada growth oke ya jadi gak bisa dikatakan jadi old apa namanya sektor teknologinya naik valuasinya tinggi tapi growthnya sangat tinggi dan yang old ekonomi kalau kita lihat ya apa namanya dengan mengeluarkan saham-saham yang sektor teknologi sebenarnya Joe Jones mereka itu gak naik terlalu banyak memang waktu lalu ada naik naik yang cukup signifikan untuk saham-saham tersebut karena itu ada buyback ya jadi mereka buyback apa namanya sahamnya sehingga kalau jumlah saham lebih kecil lebih sedikit kan harga sahamnya itu mengalami peningkatan dan mereka bisa mendapatkan financing untuk buyback karena suku bunga murah ya itu yang tadi jadi in short saya katakan bahwa Amerika sebenarnya secara keseluruhan wajar dia punya valuasi saat ini oke terima kasih banyak Pak Winston sampai jumpa sampai jumpa